Pemirsa ajal merupakan rahasia sang pencipta dan semua makhluk ciptaannya tidak akan tahu kapan akan tiba. Seperti yang dialami seorang sopir bus ALS asal Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang tiba-tiba pingsan saat mengemudi sebelum akhirnya meninggal dunia. Detik-detik saat seorang pengemudi bis antar kota-antar provinsi trayek Mandailing Natal, Jakarta, pingsan dan mendapat pertolongan ini terekam kamera ponsel penumpang dan viral di media sosial. Sejumlah penumpang tampak menggosok kaki dan tubuh sopir dengan minyak angin, sementara yang lain menyadarkan korban dengan menekan dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Karena tak kunjung sadar, para penumpang dan kernet bis akhirnya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Meski telah berusaha sekuat tenaga, namun Tuhan berkendak lain. Sang sopir meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Menurut rekan korban, sang sopir yang diketahui bernama peluit ini tiba-tiba tak sadarkan diri saat mengemudi. Beruntung kernet bis dan penumpang yang berada di samping sopir dengan sigap mengendalikan bis sehingga bis bisa menepi dan berhenti. Pingsannya sang sopir terjadi sesaat sebelum bis memasuki pintu Pelabuhan Bakauheni, tepatnya di jalan lintas Sumatera Lampung, Desa Martapura. Sejak diunggah di media sosial, berbagai komentar yang mengharukan bermunculan dari warganet. Rata-rata netizen menaruh simpati dan mendoakan agar sopir bis ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AINews melaporkan.